Devisit, ya, neraca perdagangan Indonesia masih tercatat devisit di bulan Januari 2020. Pada bulan Januari 2020 ini kita mengalami devisit sebesar 0,86 miliar rupiah atau 864 juta. Bayang-bayang tekornya neraca perdagangan Indonesia masih belum bisa ditangani pemerintah di awal tahun 2020 ini. BPS mencatat realisasi ekspor Indonesia pada Januari 2020 sebesar 13,4 miliar dolar AS. Angka ini turun 7,16 persen dibandingkan Desember 2019 dan 3,7 persen secara tahunan. Sementara realisasi impor di bulan yang sama 14,2 miliar dolar AS. Angkanya juga turun 4,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kan kita struktur eksporanya masih sangat-sangat dipengaruhi oleh komoditas. Saya pikir dalam jangka pendek tidak ada quick win yang bisa kita lihat segera. Saya pikir ini permasalahannya sangat-sangat fundamental. Perubahan fundamental secara menyeluruh dibutuhkan Indonesia demi keluar dari bayang-bayang defisit neraca perdagangan. Ekonomi menilai, candu ekspor barang mentah termasuk komoditas masih jadi batu sandungan bumi pertiwi untuk berdeka secara perdagangan. Selain itu, perbaikan defisit dari tahun sebelumnya akibat turunnya impor justru menjadi lampu kuning akan lemahnya permintaan domestik. Kemudian menurunnya harga komoditas itu sebenarnya dari sisi komoditasnya negatif, artinya itu akan berpengaruh terhadap ekspor kita. Gaduh kondisi ekonomi global dari perang dagang dan virus corona juga turut menekan ekspor manufaktur Indonesia di Januari 2020 hingga 3% secara bulanan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Sekarang, kita tinggal berharap revolusi peraturan melalui Omnibus Law dapat menjadi obat bumi pertiwi dari candu ekspor barang mentah. Terima kasih telah menonton!